Pertama, pekatul, pekatul ini, kita buat setengah resep, setengah resep lima kilo ya? Setengah resepnya lima kilo, ini pekatul itu pak? Ya, pekatul, pekatul lima kilo, terus seperti ini lima kilo, masukkan air, kemudian masukkan air, kurang lebih sekitar 10 liter ini ya? Ini 20 liter, sekitar 20 liter. Oh, baca airnya kurang lebih 10 liter ya? 10 liter. Separuh galun. Lebih, 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 lebih sampai enter, enternya. Ini kita kasih. Oh, iya. Ini encasnya sampai kayak gini, bisa tercampur rancar. ke encerannya gimana mbak? gini, gini, gini seperti ini ya berapa ya segini kan? kurang lebihnya 20an liter lah kurang dikit ya 20an liter, terus atas tebunya 1 1 botol 1 liter, 1 botol ya 1 botol, 1 botol kurang lebih 1 liter, kurang lebih 1,5 kayaknya 1,5 liter ini ya oh iya, 1,5 liter ya, misalnya di terne jadi ya borata Kita coba Tambah rakinya 20 gram Rakinya? 20 gram Saya pakai ver Dua bungkus ya, Pak Oke, dua bungkus, 30 gram Ini verwi pump Lagi dua Tidaknya harus yang baru ya, Pak Ya, bagus ya Jangan yang bekas Kalau bekas nanti ada jamur Tidak 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 Proses ini kita biarkan 2 kali 24 jam 48 jam 48 jam Ditaruh di tempat mana, Mbak? Di tempat yang terkembang Yang terjubah saja Yang tidak kena sinar matahari ya? Ujaranya jangan sampai masuk Nanti setelah 48 jam Kita tegarkan di tambak Pagi hari jam 7 sampai jam 11 Keasinan matahari Untuk tambak kurang lebih 2000 meter Diperlukan 4 resep Nanti proses seperti ini Bisa diulang sampai dengan 3 kali Dilihat kondisinya Tentunya bagaimana Baru nanti ini siap Ini berarti perlu 4 4 tabung 4 diang Terus nanti bikin lagi saat Kapan, Mbak? Kita nanti kan setelah 48 kita tebarkan Kemudian kita buat lagi Karena memang ini harusnya untuk kolam sebesar ini 4 Ini baru 2 ya Baru 2 ya Nanti 4 itu kita lihat Kondisinya bagaimana Kalau nanti masih belum didapatkan kecerahan 70 cm Itu kita buat lagi Bisa sampai 3 kali diulang ya Ini kan bisa dilihat Warna air Warna airnya 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 Hai 2000 meter bagi 4-4-4-8-500 meter per idealnya ya per jadi satu tadi satu resep 5 kilo katul terus satu setengah liter dapas tebu 20 gram 20 gram permipan terus 1 galon air atau 20 liter itu untuk satu kali proses pembuatan di dalam satu satu resep jadi kita kalau misalnya nanti kalau kalau kita besar ya itu tinggal kita kalikan dua saja misalnya dua kali ini 4 kali ini jadi ini untuk rasionya jadi kalau misalnya nanti kok kapan kita harus membuat hanya kita nanti lihat kondisi air kalau plankton kita itu bisa stabil dalam arti sudah prosesnya itu alami itu sudah normal itu plankton itu tidak perlu dibuat kan pelangton itu ada generasi ada yang mati ada yang ada yang mati ada yang mati cuman antara proses matinya dengan pertumbuhannya itu seimbang tidak kalau tidak seimbang misalnya kok pantonya ngedrop berarti kan kematiannya lebih banyak daripada proses pertumbuhan yang baru nah ini harus kita atasi dengan proses pembuatan cara seperti ini jadi ini tujuannya kan hanya untuk kalau sudah ada plankton tujuan kita membuat ini hanya untuk penyeimbang jadi supaya tidak terlalu ngedrop tapi juga tidak boleh terlalu pekat karena kalau terlalu pekat terlalu banyak pelangtonnya nanti juga berbahaya karena udang terlalu banyak makan plankton sehingga nanti malah udang jadi pertumbuhannya menjadi terdapat oh kebanyakan plankton juga kurang bagus ya kurang bagus jadi kita memelihara udang tidak cukup banyak diberi makan plankton saja kita harus ada yang lain yaitu dengan bahan makanan ayam apa maaf makan makanan udang itu yang formulasinya sudah terukur plankton kalau terlalu pekat pada malam hari kan berbahaya karena makan oksigen jadi mengurangi kebutuhan udang udang kan juga kebutuhan oksigen untuk hidupnya kalau siang bagus karena ada sinar matahari oksigennya terbantu dengan adanya proses motosintesa plankton siang mengeluarkan makan oksigen tapi kalau malam dia makan oksigen itu efeknya nanti kalau kita mengurangi asupan oksigen buat udang kalau seperti kalau kita malam-malam di bawah pohon kalau siang kan enak tapi kalau malam saya bisa ya apalagi kalau yang plankton hijau itu kan plankton hijau lebih banyak menyerap oksigen ditunggu sampai dua empat puluh delapan jam enak buatnya sudah jadi ya Pak ya nanti kalau dia jadi baunya harus seperti membuat ampe tapi kalau nanti dia tidak jadi bisa fermentasi ini tidak jadi baunya busuk tempat puluh enak 입angan enak Terima kasih telah menonton!